Untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19, CT Arsa Foundation bersama dengan Dompet Amal Transmedia dan Kementerian Sosial memberikan 80 ribu paket makanan bergizi di tiga kota. Kota Bandung menjadi salah satu lokasi penyaluran bantuan, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kamis pagi, petugas dari CT Arsa Foundation dan Kementerian Sosial terlihat sibuk menyiapkan paket makanan bergizi di Balai Sosial Wiataguna, Bandung. Paket makanan bergizi ini akan langsung diselurkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 selama masa PPKM di kota Bandung berlangsung. Salah satu kelompok penerima bantuan ialah pengemudi angkutan online yang terkena dampak akibat penerapan PPKM di kota Bandung. Penyaluran paket bantuan dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi-lokasi komunitas pengemudi online yang tersebar di beberapa titik di kota Bandung. Salah satu penerima bantuan ialah Asep Warman. Asep yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi taksi online ini menceritakan kesulitannya selama masa pandemi COVID-19. Asep mengaku sejak diberlakukannya PPKM, setiap harinya hanya mendapatkan 5 sampai 6 penumpang. Padahal Asep sudah bekerja sejak pukul 5 pagi hingga 10 malam. Jumlah penumpang yang didapatkan Asep diakui tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Terlebih, Asep masih harus menafkai istri dan kedua anaknya. Kondisi ini pun diakui Asep tidak hanya terjadi pada dirinya, namun juga rekan-rekan sesama pengemudi taksi online. Adanya bantuan yang diterima membuatnya bersyukur karena masih ada yang peduli kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19. Selain pengemudi online, CT Arsa Foundation bersama dengan Dompet Amal Transmedia dan Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan kepada tenaga kesehatan di rumah sakit dan kelompok masyarakat lain yang terdampak COVID-19. Menurut Kementerian Sos, adanya kolaborasi ini membantu pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19, khususnya membantu warga yang terdampak secara ekonomi. CT Arsa bekerja sama dengan Kementerian Sosial bisa memberikan partisipasinya untuk masyarakat melalui Kementerian Sosial melalui Dapur Umum ini. Ini manfaatnya sangat jelas dari segi anggaran juga bisa mendukung kegiatan di Kementerian Sosial dari segi pelayanan juga bisa memperluas gitu kan, jadi kita lebih enak gitu kan. Nah ini sangat-sangat membantu kami untuk CT Arsa ini. General Manager CT Arsa Foundation, Gatot Mukti mengungkapkan banyaknya permintaan bantuan khususnya dari masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 membuat CT Arsa Foundation bergerak untuk membantu meringankan beban dengan memberikan paket makanan bergizi. Kondisi pandemi seperti ini kan bukan hanya nakas yang terdampak, masyarakat juga terdampak, masyarakat yang isoman juga terdampak, pekerja juga terdampak, makanya begitu ada pekerja atau masyarakat yang isoman atau yang lainnya yang terdampak itu memang kita alokasikan dan kita bantu. Jadi memang bantuan ini bukan hanya untuk nakas, tapi untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Distribusi paket makanan bergizi ini serentak dilakukan mulai Rabu 28 Juli 2021 di tiga wilayah yaitu Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Sebanyak 80 ribu paket makanan bergizi akan didistribusikan selama empat pekan ke depan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Franky Wijaya, Helmy Suranegara, Bandung, Jawa Barat.